Kekasus lainnya, Saudara Suwardi yang adalah pelaku pembunuhan dan pemutilasi ibu kandungnya sendiri dinyatakan mengidap gangguan jiwa. Polis pun siap menghentikan kasus pembunuhan sadis ini jika pihak rumah sakit telah mengeluarkan pernyataan tertulis tentang kondisi kejiwaan tersangka. Setelah menjalani observasi dan pemeriksaan kejiwaan selama tiga hari, Suwardi akhirnya kembali ditahan di Mapol, Restabel, Surabaya. Hal itu diperlukan untuk pemeriksaan lanjutan dan melengkapi berkas kasus pembunuhan dan mutilasi yang dilakukannya. Meski hasil pemeriksaan resmi belum dikeluarkan tim dokter siater, rumah sakit Bayanggarapolda, Jawa Timur, polisi berkeyakinan jika pelaku memang mengalami gangguan jiwa berat. Hal itu sesuai kesimpulan sementara pemeriksaan dan observasi yang menyatakan jika tersangka selalu mengalami halusinasi, berupa bisikan yang dipersepsi tersangka merupakan satu hal yang benar. Meski masih menunggu hasil resmi dari dokter siatri, polisi menyatakan siap untuk menghentikan proses hukum kasus Wardi, jika yang bersangkutan positif menderita gangguan jiwa berat dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit jiwa. Mengingat pasal 44 KWP mengatakan bahwa pelaku tidak bisa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, kemungkinan nanti hasil keputusan dari pilar bisa mengarah kepada untuk dilakukan pengobatan terhadap si tersangka di masakit jiwa. Seperti diberitakan sebelumnya, Swarditega menghabisi ibunya dengan cara mutilasi di rumah korban di Jalan Bangkingan 2, nomor 6, Surabaya. Kasus ini terungkap setelah keluarga menemukan korban bersimbah darah dengan kondisi kepala terpisah. Selamat Riyadi melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Selamat menikmati.